Saudara-saudariku, adik-adik, Bapak-Ibu, Umat Paroki, Santo Yosef, Mederi, dan Stasi Santo Tomaseyekan, dan seluruh umat semuanya, marilah kita membekali diri pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dengan Sabda Tuhan untuk menjalani hari-hari kita supaya kita selalu di dalam berkat lindungannya dan selalu di dalam kebenarannya. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasihmu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepadanya. Sebab dialah Tuhan mengantara kami yang bersama dikau dalam persatuan Ruh Kudus hidup dan berkuasa alah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian kuatir akan bagaimana dan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya. Akan selama. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota. Lailah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu. Sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel. Anak manusia sudah datang. Demikianlah injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan adalah ajaran dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk pergi mewartakan injil Tuhan. Yang seperti diibaratkan oleh Tuhan Yesus. Domba pergi ke tengah-tengah serigala. Memang dalam hidup ini kita ketika mengikuti Tuhan Yesus begitu banyak tantangan dan kesulitan. Banyak resiko yang harus dihadapi. Karena dunia ini seolah-olah tidak mau menerima kebenaran. Karena kebenaran itu begitu pahit dan menyakitkan dan bahkan mungkin juga tidak menguntungkan bagi beberapa orang. Tetapi sebagaimana Yesus mengajak kita untuk terus bertekun, mewartakan kebenaran itu. Meskipun di tengah ancaman serigala-serigala. Marilah kita sebagai domba-domba yang tulus juga mewartakan kebaikan itu. Terus-menerus tanpa pernah menyerah. Meskipun tentu kadang-kadang tidak diterima atau malah justru dihakimi. Dan Yesus tadi juga mengatakan jangan takut kalau pada suatu saatnya ketika kita berpegang teguh pada kebenaran justru kita yang didakwa, kita yang dituduh, kita yang dihakimi. Karena roh Bapak akan berbicara di dalam diri kita sebagaimana para rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Karena kadang-kadang memang nyali itu juga membuat kita mau lanjut atau tidak, tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Dan sebagaimana Yesus telah meramalkan dari awal, marilah kita yakin kepadanya dan tetap setia kepada tanggilannya. Karena siapapun yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, manalah kita tetap setia kepada kebenaran sebagaimana Kristus dan para muridnya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, percayaan kita untuk tetap setia kepada kebenaran. Senantiasa dibimbing, dilimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Terima kasih.